Intro Halo, saya Hong So Hyun Oh iya, sebelumnya saya akan menunjukkan beberapa lembar foto Foto ini menampilkan seorang anak yang terlihat dapat diandalkan Siapakah dia? Dia terlihat seperti nantinya akan bermimpi menjadi pembalap mobil Sekarang dia menggenggam sebuah granat Tampak seperti calon jenderal yang akan bermimpi menjadi tentara Siapakah dia? Apa kelihatan jelas? Ya benar, anak di dalam foto itu adalah saya sendiri Sewaktu saya kecil, saya lebih suka main mobil-mobilan dibandingkan rumah-rumahan Seperti yang terlihat di foto tadi, saya lebih suka menggenggam granat dibanding boneka Saya dibesarkan seperti anak laki-laki dibandingkan seperti anak perempuan Sejalan dengan itu, orang tua saya berharap agar nantinya saya bisa masuk ke Akademi Kepolisian Dan menjadi seorang polisi Jujur saja, saya selalu menuruti perkataan orang tua saya Sehingga saat orang tua saya mengharapkan saya menjadi seorang polisi Saya menjadikannya sebagai cita-cita dan belajar dengan sangat tekun Dan di saat saya SMA, saya sadar bahwa Akademi Kepolisian hanyalah untuk mereka yang pandai Jadi saya menyerahkan mimpi saya untuk masuk Akademi Kepolisian Dan tanpa impian khusus, saya masuk ke universitas sesuai dengan nilai saya Lalu saat itu, ayah saya kembali berkata seperti ini So Hyun, kalau memang masuk Akademi Kepolisian itu sulit Bagaimana kalau coba ikut seleksi polisi PNS? Setelah saya pikir-pikir lagi, PNS adalah pekerjaan yang stabil Dan nantinya bisa menerima dana pensiun Itu tidak buruk, jadi saya pun mulai menyiapkan diri untuk ikut tes Saat itu saya benar-benar bekerja keras Saya bangun jam 6 pagi dan pergi ke tempat les Yang lokasinya untuk pulang pergi memakan waktu 3 jam Saya pergi setiap hari, termasuk hari minggu Selesai les, saya tidak pulang ke rumah Tetapi pergi ke perpustakaan dan belajar hingga pukul 12 malam Kalau saya menjalani pola hidup ini selama setahun Mungkin saat ini saya pasti sudah menjadi seorang PNS Polri Tapi sayangnya, ketekunan saya hanya bertahan selama sebulan saja Sayang sekali Di saat itu, ibu saya sudah mulai menjalankan bisnis Atomi Setiap hari, beliau berkata seperti ini Sohyun, berhentilah belajar Belajar itu hanya untuk orang yang suka belajar Lebih baik kamu ikut ibu menjalankan bisnis Atomi Tapi hal yang lucu dari perkataan ibu saya ini Ibu saya dulunya adalah seorang guru les matematika Makanya, kalau saya salah satu soal matematika saja Bagi saya itu bukan masalah Tapi bagi ibu saya Ibu saya malah stres sendiri sampai-sampai menderita radang usus Saya jadi berpikir, kenapa sekarang ibu saya berubah seperti itu Sehingga saat itu, saya mulai merasa penasaran dengan Atomi Saya akhirnya mulai mencari tahu mengenai Atomi Jadi saya mulai membandingkan Atomi dengan menjadi PNS Polri Untuk mendapatkan dana pensiun senilai 20 juta dengan menjadi PNS Polri Pertama-tama, saya harus lolos seleksi dengan tingkat persaingan sebesar 34 banding 1 Tapi seperti yang sebelumnya saya katakan Ketekunan saya cuma bertahan selama sebulan Makanya saya merasa ini sangat sulit Dan ini tidak berakhir, hanya sampai di sini saja Karena setelah lulus seleksi, saya harus terus bekerja selama 30 tahun Untuk bisa mendapatkan uang 20 juta setahun Tapi saat saya melihat Atomi, saya jadi berpikir bisnis ini kekurangannya adalah tidak bisa menghasilkan uang dengan cepat Akan tetapi saya yakin saya bisa mendapatkan dana pensiun senilai 20 juta rupiah dalam waktu kurang lebih dari 30 tahun Saya berpikir bahwa jika demikian, saya bisa mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar Dan saya yakin saya bisa Sehingga setelah saya memikirkannya dengan masak-masak Saya akhirnya memutuskan untuk tidak menghabiskan 30 tahun hidup saya Dengan bekerja sebagai PNS Tapi melainkan dengan bekerja keras di Atomi Selama seperlima dari 30 tahun Sambil menikmati masa muda saya Tapi ada satu alasan penting lainnya Mengapa saya memilih Atomi ini Ibu saya saat itu sudah menjalankan bisnis Atomi selama sekitar 6 tahun Kalau ibu saya bekerja kantoran selama 6 tahun Mungkin saat itu ibu saya bisa menjadi asisten manajer Akan tetapi penghasilan yang ibu saya dapatkan dari berbisnis Atomi selama 6 tahun Adalah paling sedikit 180 juta per bulan Oh, perasaan saya saat itu sama persis seperti foto ini Apa ini? Luar biasa Ayo jalankan Jalankan Atomi ini Begitulah perasaan saya saat itu Tapi sampai sejauh ini Saya belum pernah melakukan sesuatu hal sampai akhir Sehingga kali ini saya bertekad sekeras baja Apapun yang terjadi pada saya Saya akan menjalankan Atomi sampai akhir Apakah Anda sekarang merasa bahwa perusahaan ini bagus dan produknya juga bagus? Tapi pasti ada di antara Anda sekalian yang berpikir seperti ini Semuanya terdengar baik Tetapi saya yang masih muda Dan belum memiliki pengalaman apapun Tidak pandai berbicara Apakah saya dapat menjalankan bisnis ini? Pasti di antara kalian ada yang memikirkan hal seperti ini kan? Saya pun sebelum memulai bisnis ini juga berpikir seperti itu Akan tetapi di Atomi ada rancangan pemasaran yang akan menyelesaikan kekhawatiran itu Makanya ibu saya sudah terlebih dahulu memulai bisnis ini Dan saya tidak memiliki siapapun yang dapat saya daftarkan Karena saya tidak memiliki koneksi Namun setelah ibu dari teman saya bersama saya menjalankan bisnis Atomi Saya yang tidak memiliki koneksi melalui koneksi yang dimiliki ibu teman saya Sekarang berhasil membuat banyak konsumen dan partner Saya bukan orang pandai atau pintar dalam berbicara Meski demikian Karena saya bekerja dengan mereka yang pandai berbicara Bisnis yang mereka jalankan secara alami terhubung dengan bisnis saya Dan bisnis saya pun tumbuh bersama dengan bisnis mereka Oleh karena itu Kalau anda sekalian memiliki kekhawatiran seperti itu Anda jangan khawatir Karena sebelum saya bertemu dengan Atomi Saya tidak pernah memiliki impian saya sendiri Saya adalah orang yang menjadikan impian yang ditentukan oleh orang lain Akan tetapi setelah bertemu dengan Atomi Saya mulai memimpikan impian saya sendiri Dan mulai memikirkan pekerjaan apa yang akan saya kerjakan Sehingga sekarang saya memiliki banyak hal yang ingin saya lakukan Tapi karena waktu terbatas saya beritahu satu saja Apakah anda bisa melihat foto yang paling besar? Orang yang ada dalam foto ini adalah panutan saya Beliau ibu saya Itu ibu saya Bagaimana? Dia cantik kan? Saya mirip dengan ibu saya kan? Jangan bilang saya mirip ayah saya Saya akan menyampaikan hal terakhir Waktu memang membuat kulit kita menjadi keriput Namun menyerah pada mimpi kita Akan membuat jiwa kita menjadi keriput Apa ada di antara kalian Yang memiliki kerutan di jiwa anda? Sebelum bertemu dengan Atomi seperti saya? Tulisan ini adalah sebaris dari puisi masa muda Yang sering dibaca oleh General MacArthur Melalui seminar hari ini Saya harap anda sekalian bisa kembali menemukan masa muda anda yang telah hilang Sekian seminar dari saya Terima kasih Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda